Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Surya84 Gaming Channel, kita lanjutkan lagi keseruan gameplay Nightingale Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini, support Bang Surya guys dengan cara like dan juga subscribe Pengsuri doakan teman-teman semuanya, selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya, amin Baiklah guys, di episode sebelumnya kita sudah mencapai di The Wax dan akhirnya kita sampai juga ya guys ya Nah sekarang kita akan lanjutkan di Wax ini guys, banyak sekali yang harus kita lakukan, terutama kita akan membeli Brupin-brupin yang paling keren di game ini guys, oke Bang Surya sudah sempat main offer untuk mencari yang namanya ini guys Ini ya, tier 4 Xen Untuk mendapatkan tier 4 Xen ini kita harus masuk ke portal yang ada di The Wax Supaya kita bisa menyelesaikan dungion ya guys Setelah itu kita akan mengumpulkan yang namanya tier 4 Xen ini Oke kita bakal lakukan juga di episode kali ini guys Nah sekarang kita akan menyelesaikan misi kita juga guys Kita akan berbicara sama Alan Gwarteman Oke kita akan masuk di sini Di sini juga ada tanda seru, mungkin di sini kita bisa untuk mengambil misinya juga guys Yuk kita sambil menyelesaikan misi yang ada di game ini ya Namanya Chesslet Halo Chesslet Dia tidak bersuara guys Oke Kami-kami telah memperhatikan portal ini selama berminggu-minggu Saya punya lebih tepatnya dan tidak ada Selama berminggu-minggu hatiku hampir bermunculan dari tenggorokanku melihatnya memicu kehidupan lagi Ini adalah stasiun saya Ditunjuk untuk saya dan saya sendiri Chesslet adalah namanya Oh apakah dia pemiliknya guys Katakan padaku Apakah kamu bertanggung jawab atas masuknya jiwa di sini Saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya Tetapi Quarterman akan terkesan Kita akan mengikuti misinya ini ya guys ya Quarterman hanya pria yang ingin saya lihat Dan dia akan ingin melihatmu juga Oke Ini ada tiga pilihan yang bisa kita jawab guys Saya akan melapor ke Quarterman kalau begitu Saya akan melaporin kepadanya ketika saya sudah siap Anda membuka bibir Anda seperti itu Dia akan langsung menampar warnanya Anggap diri Anda diperingatkan Quarterman ada di ruang eksplor di lantai atas Perencanaan merencanakan menyusun strategi Dan selamat datang di The Works Mungkin seharusnya mengatakan itu dulu Terima kasih banyak Nah misi kita juga selesai guys Tuh tanda serunya hilang ya Jadi kita diminta untuk bertemu dengan Alan Quarterman guys Oke terima kasih Chesslet Oke guys kita masuk ke dalam Nah disini banyak sekali trader yang bisa kita Gunakan untuk membeli barang-barang guys Tapi sebelum itu kita akan ke Mana ke atas ya katanya ya Kita ke atas kita akan bertemu dengan Alan Quarterman Oh ini guys Alan Quarterman nya Wow keren ya dia ya Dia itu adalah bagian perencanaan strategi guys Oh dari tampangnya sih keren nih Halo Alan Quarterman Hmm Vector yang tidak salah lagi Dari ruang interrealmik Anda membuka portal disini Lalu semacam keajaiban Hanya bersinal lebih besar dari cahaya di mata anda Dengan kehormatan bahwa saya Alan Quarterman Secara resmi memperkenalkan anda ke The Works Tempat dimana tubuh dan pikiran yang hilang Menyatu untuk membentuk benteng baru Untuk era baru Kami memperbaiki penstabil yang rusak Dengan mengais bahan misterius Cerdik saya akui Semua teknologi kalkularia memiliki hubungan dengan alam Dimasukkan melalui Saringan matematika Anda langsung menuju ke sumbernya Bahwa anda berdiri di hadapan saya Adalah bukti bahwa Rok perintis mengalir Melalui anda seperti api di sungai Stix oke Nelly adalah untuk berterima kasih Bukan saya Saya hanya melakukan apa yang Ada dalam kekuatan saya Saya tidak melakukan untuk kemuliaan Ini aja guys Sama aja sih kita jawab Oke quest selesai guys Oke selamat anda telah berhasil mencapai The Works Perjalanan cepat ke sini Kapan saja melalui layar peta Oh melalui map guys Kita kesini guys Oke lah Kemudian pergilah Ada banyak hal untuk dijelajai Dan waktu tidak menunggu Oke Seperti yang ditegaskan oleh Dekret kami Dusidnos Amod Ingotty Oke guys Akhirnya kita selesai berbicara sama Alan Waterman Panjang banget guys Intinya disini Dia sudah menganggap kita sebagai rimworker Menjadi anggota rimworker Dan dia akan memandu kita untuk Pergi ke Nightingale guys Oke The Works ini adalah tempat mereka berkumpul ya guys Berkumpul Meeting lah gitu kan Dan disini adalah tempat untuk kita Bisa membeli barang-barang keren guys Nah sekarang kita diminta untuk berbicara sama Bernadus Bernabus Den ya Oke Kita akan mencari Bernabus Band Di bawah guys Ini S&T Reden Mary S&T Reden Philips Oh ini guys Bernadus Den Oh ini namanya Bernadus Den Halo Salam Awar Gear Gates Saya yang bagus Menemukan diri anda Dengan kelebihan XS&T dan membutuhkan barang Atau jasa Saya Bernabus Den Dari Den Atau dokter Yang terkenal Berdiri dengan selalu siap Untuk menyetujui Oke Saya diberitahu Untuk melihat anda Tentang meningkatkan peralatan saya Ah Mr. Quarterman Tahu persis siapa yang bisa dia andalkan disini Oke Apapun yang anda cari Saya jamin itu dapat ditemukan Dengan salah satu pemilik yang sangat baik Saya kira saya akan melihat Kalau begitu Oke guys Kita mendapatkan Baju kayaknya ya Baju yang cukup bagus Dari Bernadus Den Kita juga Mengunlock Crystal Ball Oh keren Itu saja untuk saat ini Selesai kita berbicara sama Bernadus Den Sekarang kita diminta Untuk berbicara sama Peter Smith Jones Peter 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 Smith Jones Oh disitu guys tuh PS Peter Smith Peter Smith Ini ya guys ya Oke Wuh udah tua nih Peter nih Halo Peter Wuh disana Saya kira anda tidak akan memiliki Waktu luang untuk menghibur saya Dari kejadian di alam yang adil ini Pendatang baru Oke guys Ini hanya cerita-cerita saja sih guys Tidak ada yang penting Tidak ada yang berkaitan dengan misi kita guys I'm sure Oke Sudah selesai Selanjutnya kita akan berbicara dengan Si Pearson ya guys ya Jadi Peter ini adalah Jurnalis yang menerbitkan Informasi ya Tentang Nightingale guys Oke lah Kita akan bertemu dengan Si Pearson Satu lagi guys Si Pearson Kita selesai misi dulu guys Terakhir baru kita Ini ya Nih Si Pearson Tapi baru kita beli-beli barang Oh Kembali lagi Astaga Kamu pasti rakus untuk hukuman Atau anda hanya menyukai perusahaan saya Oke Either way Bagaimana saya bisa membantu Hmm Waterman Menyarankan saya berbicara dengan anda Memang benar begitu Tidak ada yang masuk atau keluar dari fort Ini tanpa pemberitahuan saya Oh Dia guys Yang memandu kita untuk masuk ke dalam fort ya Oke Dia menyebabkan anda untuk memiliki beberapa saran untuk saya Oke Prepare for an extension guys Selesai compete nya Misinya selesai Oke Misi kita selesai Travel pool and apex fort Wuh Kita bakal akan travel guys Nah di bawah sini guys Nah disini ada 3 wap Maksudnya gak tau mananya apex fort ya Oke Jadi Sebelum itu kita harus mempersiapkan diri dulu guys Kita lihat pakaian kita masih Masih cupu banget ya guys ya Sebaiknya kita akan persiapkan diri baru kita masuk ke dalam gitu guys Oke Nah sekarang saatnya kita beli-beli dulu guys Oh yang kita pegang apa ya Bentar ini ya guys ya Oke dia menambah hardgen regeneration sama stamina regeneration guys Oke Bagus sih ini menambah move speednya 10% Bagus nih guys ini potionnya Oke lah Ini apa ya Dead infusion critical damage 7,5% Keren sih ini Oh guys kita mendapatkan satu baju yang dikasih sama dead nih guys Wow Defense nya keren banget guys 247 Tuh kita pakai Uh Langsung tinggi guys Coba kita lihat tekan nomor 3 deh Tuh Gila kita langsung 72 guys dengan satu baju ini Epic Epic Keren ya Keren 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 Siplah siplah mantap Oke Kita akan mulai belanja belanja lagi Nah Disini kita bisa membeli peralatan peralatan nih tools guys nih Ah ini harganya 1300 Kita belum bisa beli guys Uang kita baru 206 ya Oke ini yang semuanya minimal 1300 Nggak bisa kita beli nih Tapi tools masih belum kita ini sih Paling resort Kalau resort ini Nah Guards Ini kita bisa beli dah guys Nah Hill juga ya Kita beli aja ya Oke Oh kita bisa beli sebanyak mungkin dah Tuh Nggak hilang sih guys Coba lagi ya Kita kesini Oh ada motor guys Motor Oke Mungkin kita akan memproduksi mesin kali ya Menggunakan motor ini Ada foil Ada Gear Lumber Oh gear lumber udah kita pernah dapat guys Oke Nah ini yang belum nih Oh masih banyak yang belum kita dapat nih Oke lah Nah Kita akan beli-beli dulu ya guys ya Maksudnya nggak tau ini filigree apa Tapi kayaknya berguna untuk Bahan-bahan Untuk membuat Tier 4 guys Spread kita beli Kemudian Kakak game kita beli Hybrid stone kita beli Hybrid stone Ini ya Moderate dark silk kita beli Handle kita beli Gil Gil the blade kita beli Martial axe head kita beli Kemudian grip kita beli Terus hard and epic head kita beli Terus Forge handle kita beli Oke tinggal dikit lagi guys Reinforce halmard head kita beli Resel foil kita beli Dan terakhir Lining Kita beli Oke selanjutnya Oke selanjutnya Resort selesai Kita lanjut ke crafting bench Ada nggak base Ada nggak base yang kita nggak ada guys Oh ada guys excellent South table Ini GG banget nih Kita beli guys kita beli Excellent smrter Kayaknya udah Belum ya Oke oke kita beli aja Excellent steel station Excellent steel station Kita beli guys Wow ini untuk bikin tir 4 guys Mansourin bench Wow Tire 4 dan excellent Training station Sip Habis kah Habis ya guys ya Habis habis Yang ini belum bisa kita beli Karena harganya 1300 mahal banget nih Tapi udah banyak yang kita beli loh guys nih Wuh Bentar lagi penuh nih Oke lah Sekarang kita akan kesini Speak with Philips Sama ya Dia jual ya Dengan si ini Resource nya juga sama nih guys Guard Sama-sama Jadi si Extend Trader Philips dengan si Extend Trader Meble ini sama ya Menjual barang yang sama Kita akan ke Extend Trader Floyd Floyd Halo Floyd Nah Floyd ini Kayaknya menjual pakaian-pakaian guys Clothing ya Wah harganya 1100 Oh my God Kita belum bisa beli nih Belum bisa guys Oke Resource Resource Ada yang Baru gak sih Laini udah kan Giltir Lumber udah Oke ini udah semua Kita coba kebawah Argumentation Clothing Yang Oh ada selalu guys Excellent Sewing Benz Belum ada kita guys Ini Belum ada Kita beli aja Oke Ini untuk Membuat pakaian yang tier 4 ya guys ya Sip Selanjutnya kita akan ke Extend Trader Milton Halo Potion Oke Disini ada Bapa Potion Yang Kita bisa buat juga Oh keren guys Ini Potion yang Sepertinya Dikasih guys Tidak perlu kita buat Potion Itu yang Menambah Attack guys Oke lah Kita beli semua aja ya Ini kan baru semua nih guys Langsung tambah kesini kah Potionnya Enggak ya Enggak Enggak Kayaknya Ini adalah Brewpin nya Kita bisa buat dari Archemic ya Cooking Ritual Meat Kita beli aja Resource Hybrid Stone Motor Semuanya sudah ada sih guys Game Moderate Darkseed Pilih G Eh udah-udah Foil Udah-udah Ini udah-udah pernah Kita beli tadi Kalau Argumentation Bau Bot Well Kita bisa membeli Membuat Perahu kah Ini loh Sticknya Ini guys Untuk buat perahunya Felting Kita lihat Ada nggak Immortal Station Boleh kita beli Excellent Acemica Nah ini Untuk bikin potion Guys Dan ada Calculation Calcularian Stop Beli aja deh Dah Tip Dah banyak yang sudah kita Buka guys Disini ada Mary Halo Mary Fire Arms Oh ini belum ada guys Oke nice Guys Hitaman Membeli Senjata Pistol Guys Keren nih guys Wow 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 Ini berupinnya Ini berupinnya Kita beli aja Guys kita beli aja Semuanya 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 kita beli Nanti kita akan bikin semua Kita akan tes ya Senjata mana lebih bagus Antigorean Accented Card Nah Ini yang kita butuhkan Misalkan beli kartunya nih Oke Fold Card juga Kita akan beli Resort Sama ya Resort Itu sama Ini yang tier 1 Sampai dengan tier 3 Divine action Udah ada belum ya Oh belum guys Belum Ini belum ada Yang ini belum ada Yang guard udah ada Ada yang belum ada Kita guys Hill udah Foil Gender Lumber udah Oke lah Nanti kalau gak ada Kita baru kesini lagi Oke Rifan Workbench Akhirnya Kita belinya disini Tapi langsung kita beli Yang ini ya Kita mau koleksi Juga boleh Untuk bikin tier 2 Tapi kita akan bikin Excellent Action Focus Dan kita akan membeli Excellent Upgrade Benz Oke Mantap Sudah kita beli guys Semuanya Kalau bisa itu Kita membeli Excellent yang Untuk bikin Senjata guys Enggak ada lagi ya Oke lah Kita akan cari lagi Yang lain Membel udah Yang lain udah Oke Kita lho Coba lihat ke atas lagi Kita lihat trader berikutnya Kita lihat dulu guys Ini di atas ya Oke Ini bukan trader Bukan trader mereka guys Coba kita ke sini Ini Kalau trader tuh Dia ada tulisan trader nya Ya Oh Bukan guys Bukan ya Coba lihat Iya Mereka nggak bisa untuk Trade disini Bukan bukan Oh bukan guys Sudah kita coba turun lagi Sudah Sudah Semuanya perlu Perlu Satu Excellent Benz Kita Belum ada Blueprint yang untuk Excellent Brands Ini simple Nah ini Excellent ya Ini Excellent Mortal Metal Saw Masori Benz Henten Cooking Excellent Acemica Sewing Excellent Training Oh Ini ada guys Ada Excellent workbench Ada Ini Keren Keren Ini yang kita bisa bikin Senjata ya Sip Dah Beres Berikutnya Kita akan pulang dulu Sebelum itu Kita akan pulang Kita akan bikin Satu set yang Super GG Nanti Setelah itu Kita udah bisa Kesini lagi guys Kita bisa kesini Dengan bunda Dengan Telepot ya guys ya Travel the was Tekan map aja Kita kembalinya juga Tekan ini guys Oh keren Mantap Oke lah Nanti kita baru kesini lagi guys Kita pulang dulu ya Oke Kita bisa sampai di Di Forex Ambien Oke lah Kita rumah kita Nggak jauh kan dari sini guys Ya rumah kita nggak jauh sih Itulah Nah ini rumah kita Hahaha Sudah sampai guys Yes Ini rumah pertama kita ya Oke lah Oke lah Sip Ini agak mendung cuacanya Kita akan bikin set guys Apakah kita bikin di rumah kita yang Kedua Oke kita sudah sampai di rumah kedua kita guys Oke Cuacanya agak mendung dan gelap Nggak apa-apa Hahaha Nanti kita akan bikin rumah ketiga Dan ada yang komen Bang bikin rumahnya Jangan besar-besar kayak gini Bikin 5x5 aja Tapi 2 tingkat 3 tingkat gitu Boleh-boleh guys Karena memang limitnya Terbatas ya guys ya Sementara kita bangun Menggunakan desert foundation Mungkin kita juga sudah punya Fondasi yang lebih GG sih guys Harusnya Tapi blueprintnya belum kita dapat sih guys Ini masih desert sih Masih desert guys Yaudah lah nanti aja deh Nah ini adalah Apa namanya Workshop kita yang tier Still 2 ya guys ya Kita akan bikin tier 4 langsung guys Wow Keren Pertama bang sudah akan membuat yang namanya Excellent-excellent dulu ya Kita bikin semua nanti kita tinggal pakai saja guys Mana nih Oke clapping bands Kita mulai dari Alchemical Atau Kita mulai dari Boleh deh guys Alchemical dulu deh Oh Lebih Rebek keren sih guys Ini Lebih keren ya Kita melingkar atau Bermanan Disini aja kita mulai ya Disini aja ya Oke Nah Mana hadap depan Mana hadap belakang ya Sama aja sih Oke Kita bikin disini Oke Ini adalah Excellent Archemical Boiler ya Nah ini untuk kita bikin Ini guys Bikin Potion 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 Berikutnya Kita akan bikin yang namanya Excellent Cooking Station Oh Cooking nya lebih kecil sih guys Tapi ini bakal GG sih Hehehe Oke Berikutnya Kita akan bikin Excellent X Hunter Focus Oh Oh Ini untuk bikin Cut ya Mungkin Cut yang lebih GG Guys Sip Nomor 4 Kita bikin Man Mason Rebench Oke Master Rebench Oke Sip Terus Ini adalah Mortar Station Sip Sip Oke Terus Kita akan bikin Show table Ini untuk memproduksi Kayuk yang lebih Bagus Terus Ini adalah Sewing Sewing Mesin jahit guys Nah Mesin jahitnya disini aja Keren ini adalah excellent smerter enggak usah eh smerter boleh guys smerter ini untuk memproduksi ini ya eh bentar apa inget-inget guys terus ini adalah tanning station Oke sudah enggak muat di tengah-tengah ini aja ya enggak apa-apa yang penting dia masih bisa lewat guys Oke berikutnya kita akan bikin excellent textil nah ini textil keren banget sini Oke nah disini guys Hai terus berikutnya kita akan bikin excellent Upgrade Benz Wow ini bakal GG banget dan yang terakhir adalah excellent workbench ini Wow besar banget guys excellent workbench enggak tahu ini lurus atau enggak sih kayaknya sih lurus sih iya bener-bener lurus dah oke selanjutnya ada lagi nggak oke habis ini yang refine semua kita hanya bikin yang excellent oke keren guys mantap ya nah bahannya kita nggak ada sama sekali ini guys ada yang ada ada ke game telet kebanyakan tidak ada sih oke berarti bahasa setiapkan bahan-bahannya dulu nih guys saya kasihin bahan-bahannya dulu ya Oh ini ada nih oke kita mulai dari workbench aja guys dia perlu calvet wood faster nar merchanical gear one-hour video Oke setelahnya kita akan kasih si ini pakai ya dua tiga empat lima enam enam delapan sembilan oke kita pakaikan dulu ekip jadi dia dia juga akan pakai pisau kayak kita guys pisau ini tajam banget sih jangan gue dengan pisau untuk hajar musuh aja sih lebih keren dah kita kasih satu set juga siiren gil kita juga sudah 200 guys nice oh keren banget guys mantap oke Wah ini gelapnya kok nggak hilang-hilang ya guys ini udah jam 3 AM sih pantesan masih kurang terang sih kita bakal pindah juga disini pada akhirnya guys Baiklah guys selanjutnya kita akan mulai berangkat yuk ini cuacanya kok gelap banget enggak ada enggak ada ininya mataharinya guys ah pertama kita akan ke Nightingale dulu ya Nah kita akan the works pergi ke the works lagi konfirm oke kita sudah sampai the works mantap nah akhirnya terang juga guys oke iran kita mana nanti dia bakal ikut kita sih guys sekarang kita akan mulai menyerbu kita akan ke sini oke S pierson ya kita diminta untuk portal ke Apex fold nah maksudnya nggak tahu Apex fold nya itu yang dimana ya ini ada tiga nih guys kita coba ke sini dulu ya oke nomor 8 yuklah kita masuk oke guys kita sudah sampai skill the Apex creature oh pas banget guys kita sudah sampai di Apex creature disini ya oke oke ini bakal berbahaya sih hahaha yuk yuklah 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 kita mulai bergerak oh tempat apa nih guys jadi disini penuh dengan tantangan ya guys ya kita juga harus menguncahkan teka teki di game ini oke oke belum menampak apa-apa disini hai 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 musuh mendengar suara hai hai tempat apa nih guys hai 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 ada musuh guys itu guys satu keren hati-hati irene kalau sini irene keren dimana di sini irene tahu jalan dia guys kita ikutin dia ini ada musuh disini oh disitu musuhnya guys udah nggak boleh kena matahari guys darah mereka langsung berkurang ya oke jaren tuh oke mereka maju oh irene turun ke bawah ayo sini irene maksudnya bantu uh tajam mantap guys uh mantap tajam guys tajam pisaunya tajam mah keren-keren ya nah kita mendapatkan esten yang tir empat guys oh keren sip kita ikutin si irene ya dia lebih tahu musuh kita mendapatkan ini lagi uang tir empatnya nice kita akan kumpulkan uang tir empat ini menjadi 1.300 ya guys ya jadi kita sudah bisa memberi semua ini apa nih guys kangguru kah apa tuh guys apa tuh binatang apa itu u dinosaurus guys reptor-reptor mirip reptor nih tuh iya seram ya mana ren kita kemana ren oke kayaknya kita harus memecahkan teka tekinya disini coba turun ke bawah lagi apa yang harus kita pecahkan disini dibawah lagi coba oh kita nyalakan gak oke why active game udah suara musuh guys dimana ren dimana ren yuk di mana ren di mana ren diareng hai 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 gimana deh Oh hai 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 Oh disini mantap mantap pisaunya tajam banget guys Oke ada uang disini sip kita akan kemana ya aja ajar-ajar aja ajar-ajar senjata kita tajam kok kita kejar-kita kejar oke mana Irene ikutin dia guys dia tahu sip mantap terus naik ke atas oh disitu ya oh kita perlu nyalakan lagi disitu guys ini satu sudah hidup situ masih ada juga kayaknya salah deh jadi kita jadi summon mau musuh guys ya udah kita ajar dulu ikutin dihiren dulu guys ikutin dihiren dulu musuh apa nih guys oh my god nggak bisa dihajar guys wah kita jatuh eh galah ini susah nih guys kita naik ke atas dulu yuk gimana cara naiknya oke masih lantai aja ya walau kadik sadis ya guys lumayan oh ini lagi musuhnya ini mah susah banget guys ajar kepalanya oke ajar kepalanya ajar belakangnya guys oh my god oh si Irene jatuh guys meninggal dia oke kita hidupkan dia hiren iren oke loncet dulu terus dari eh teka tekinya sih guys oke udah selesai ternyata guys oke kita sudah mendapatkan uang udah 220 udah guys uang ti tempat ya mantap dan pintunya udah kebuka juga pastinya kita akan menuju ke situ yuk oke disini ya guys ya waduh satu rendah aja lama banget nih sip oke kita maju uh ada 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 laba-laba guys laba-labanya warna biru lagi dia raja-raja dia dia serang si Irene ini citin bug 2 udah ada kita sih oke oke disini penuh dengan laba-laba ternyata disitu ada lagi pistolnya ada musuh guys ajar wah kita diserang guys aja kebal banget nih guys oke oke mereka lemah mereka lemah ajar-rajar ajar si Irene kenapa ya nyalah-rajar nyangkut ya guys oke dia drop sama ya lumber dia bisa menghilang nih guys oke 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 dapat uang lagi guys nice oke pintunya masuknya lewat situ tapi terkunci kita harus nyalakan kristalnya sih oke nah ini oke kita ambil saja oke ada peti guys yuk mantap pintu masuknya ada situs yuk oke ini mudah kita terlewati dengan gampang tempat apa tempat apa ini guys keren ada air juga kita bisa berenang dapet dapet wood bundle iran mana nih biarin oris ini ya mantap pisaunya kecil aja guys tapi keren guys saunya dia cepat guys tempat tempat apa tempat apa nih guys hehehe hehehe mati ya oke betul eh yuk irene hajar meledak 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 ya yuk kita ikutin irene guys dia lebih tahu dimana tempatnya wah kita meledak guys ajar ajar irene dia dia kroyok irene ajar friend eh mati lah mati dia menghilang guys hehehe oke nanti kita harus cari crystal untuk kita nyalakan guys dimana ya lo sini lo sini oh disini masih melihat ada lampu guys udah warna merah-merah oh ini harus kita nyalakan ya oke teka 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 tekinya adalah kita akan menyalakan lampu yang kita lihat yang warna merah guys cahaya merah pelan-pelan kita jalan aja katanya lewat sini guys oh bang suruh melihat merah-merah lagi disini guys sip mantap udah dua kita lihat lagi adakah cahaya warna merah ada peti kita ambil aja gimana gimana kah kayaknya disini deh pelan-pelan ya guys ya kita lihat apakah ada yang warna merah-merah kalau ada cahaya lampu merah berarti kita harus nyalakan oh disitu guys disitu udah nampak kan nah disini guys nampak warna merahnya sembunyi dia tiga tiga oke sudah ada tiga oh bang suruh melihat lagi cahaya disitu guys ona merah kayak sini kah oh bukan disini sih guys nggak bisa naik oke disini guys gimana naiknya ya halo disini cahaya merahnya itu tadi disini sih nah tuh ini guys oke udah lagi gak ya masih perlu kita cari lagi sih cahaya una merah ya masih belum kebuka semua guys kita mesti cari lagi oh disini guys disini oke oke masih sudah melihatnya cuman cara naiknya gimana disitu ya lewat sini kali lho sini lho sini tadi kan disini kan nah disini oke sip guys nice ada lima yang kita nyalakan jadi biru akhirnya kebuka juga yes kebuka lagi guys berikutnya kita akan ke arah situ ya gimana arah situnya bentar kalau disini kali nah disini guys ini kali ya ya bener seru seru juga seru juga oke bang surya melihat ada laba-laba disini apa tuh tuh laba-laba warna biru guys dia bersembunyi dia bersembunyi oke disini ada kristal lagi kita jadu masih loh oh ini coba nyalain dulu oke bener satu sebelum kita turun kita coba keliling kesitu dulu guys foto disini ada juga satu oh enggak ada ya berarti turun ke bawah nih guys kita turun ke bawah dulu cara turunnya gimana oh lewat situ sih yuk nah lewat sini oke ada laba-laba lagi guys lagi tidur kita hajar guys mantap gimana kristalnya ya oh disini waduh salah guys kita memospo musuh ya musuhnya spawnnya di atas yuk gimana kita naik nih oke kita terbang saja sip lumayan dapat uang esen di bawah satu guys dia guys kita turun dulu lah ya oke kita naik dulu oke sip nah kita akan nyalakan sekali lagi berarti bang surya salah tadi ini kita nyalakan dulu satu oke udah turun ke bawah berarti yang ini jangan kita turun lagi yuk oke gimana kayaknya di bawah adalah oh disini guys tuh bang surya sudah melihatnya ini udah pasti benar sih baru kita naik ke atas lagi tadi disitu ya oke nah disini guys sip baru kita ke atas aduh jatuh lagi oke 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 sip jatuh guys jatuh lagi oke sip nah kita ambil dulu lumayan baru kita turun ke bawah lagi kita akan masuk ke pintu berikutnya boom sini ya nah ini guys pintu berikutnya guys kita sudah tinggal 3 tahap lagi selesai sih oke dapetin lagi ya bener guys nah disini kita akan melawan boss nih guys turun ke bawah kita akan melawan boss terus nih oke uh seram tempatnya guys usia sudah mendengar sesuatu kalau kita melawan gorilla guys apes uh gede banget mamnya jangan-jangan ini kali ini iya guys elder cuten lagi oke oke kita akan hajar kita akan hajar wah kerat bak keras banget guys mak keras ya uh emas keras banget guys wish irin-irin terluka guys oke kita harus dihajar matanya oh iya guys hajar matanya guys seribuan iya 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 lebih cepat kita hajar matanya oke 200an guys hajar 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 ayo iran hajar iran hajar iran hajar seribuan guys keren oke kita hajar titik lamanya oke hahaha aja hidupkan iren dulu paksa sejarah air si reja hem hmm hmm oke ajar guys ajar aja waduh 200an kalau kita ajar ininya guys kena matanya nih tuh oke nice oke keren 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 terbuka oke nice 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 200-an 200-an aja hahaha oke ini tidak mudah sih guys kalau Bang sudah tidak gunakan Sisi tidak mudah sih Oke iren iren Oh guys tuh gelap oke waduh ajar-rajar aja gila nih bosnya hmm hmm setelah ajar jantungnya guys Aduh udah kena udah kena cuman 27 ya kita oke nice nice kena terus guys yes oke Aduh Ajar aja aja 200an guys Oke kena stun dia kena stun dia Ayo ajar aja 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 ccd kena stun guys tuh kalau enggak kena ininya dia 27 guys tapi kalau dia kena hatinya tuh 200-an ya 10 kali lipat guys Oke semakin galak guys wuhidup Oke nice eh ajar-ajar aja oke Aduh udah kena nah ini kenal Oke 200an ajar-ajar-ajar-ajar-ajar sudah kena mantap oke oke dikit lagi dia mati guys Oke aja ajar-ajar-ajar-ajar-ajar-ajar Oke dikit lagi dia dikit lagi guys aja sampai dia mati guys hmm daap hmm hmm ada dikit lagi guys Oke dikit lagi dikit lagi dikit lagi dikit lagi dikit lagi dikit lagi oke dikit lagi dikit lagi oke oke akhirnya menang juga kita kita akan lapor ke Steve Pearson guys kita mengalahkannya ah lama juga guys untung kita sudah akhirnya udah 200 ya keren lah pada saatnya kita akan ke portal kita akan balik ke the works dan kita akan melaporkan kepada Steve Pearson Oke kita mendapatkan uang lagi uang kita sudah 263 guys Tadi kan 206 ya kalau nggak salah ya Nah disini juga banyak sekali yang bisa kita dapatkan Oke uang lagi nice uang lagi oke uang lagi yes masih ada nggak uangnya nih kilau-kilau guys kilau-kilau nih uang nih guys Oh mantap seperti kaya kita kita merupakan woodbundle T2 nice ambil aja masih ada yang cahaya enggak oke enggak ada lagi ya oke enggak ada lagi ya enggak ada lagi nanti kita pulang nih guys ya totalnya anda 300-an dong 323 guys nice kita dua punya uang 323 berarti kita harus mencapai setibu tiga sih supaya bisa membeli blueprint yang senjata terakhir wah ini GG banget sih senjata yang kita buat aja udah bagus ya sudah keren oke kita sudah kembali ke the works lagi saatnya kita laporkan ke Steve Pearson Wah ini kembali lagi wah kamu pasti rakus atas hukuman atau anda hanya menyukai perusahaan saya apapun pilihannya ada yang bisa saya bantu saya sudah membunuh Jana untuk saat ini dan bagaimana perasaanmu saya belum pernah merasakan begitu menyesal tapi puas sejudulnya itu sedikit mengecewakan ini aja ya guys ya lebih umum aku belum pernah merasakan begitu guys ya kan baru pertama kali kan kita kan apapun itu sebaiknya anda terus maju saya yakin kuatemen memiliki lebih banyak tugas untuk anda dan selama portal tersebut terbuka Jana akan menunggu anda bertemu lagi sampai jumpa remorter oke hati-hati shift shift Pearson sekarang kita akan berbicara sama quarterman katanya dia ada banyak tugas yang bisa kita dapatkan dari dia guys ya Halo quarterman ya saya melihat anda pertanyaan yang mengganggu pikiran anda setelah kembali membunuh Jana ah sepertinya misis Pearson tidak berpikir dua kali sebelum melontarkan omongannya ini bukan rencanaku untuk melakukan percakapan ini di tapi tidak ada gunanya menundanya sekarang saya disini untuk menghakimi bukan untuk menghakimi hanya kebenaran saya berat mengetahui apa yang terjadi saya mulai berbicara quarterman semoga berhasil remorter Oke perpisahan untuk saat ini Oke guys kita diminta untuk berbicara sama Agatha dimana Agatha ini sudah melakukan suatu penelitian yang sangat baik katanya untuk mencapai ke Nightingale hanya dia masih membutuhkan sumber daya untuk membuat eh penelitian ini dan kita diminta untuk kesana untuk membantu Agatha mendapatkan sumber daya tersebut Oh ceritanya keren banget guys jadi Bang sudah bakal lanjutin di next episode lagi ya guys ya kita akan bertemu sama Agatha sebelum itu juga Bang sudah bakal mengumpulin eh tier 4 ini mencapai 1300 kita bakal beli senjata yang lebih GG lagi guys karena kesana ini mungkin akan lebih keras lagi ya sementara kita sudah bikin satu set yang baru yang cukup keren nih kalau menurut Bang sudah guys mungkin nanti akan lebih keren lagi sih hehehe semoga terhibur guys jangan lupa di like dan di subscribe kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya sampai jumpa dadah